selamat pagi pada ketinggian pukul 6 lebihnya 15 menit waktu Indonesia bagian barat oke sahabatku sahabat SKT Minit dapat kita lihat untuk saat ini secara visual Merapi terlihat samar ya untuk puncak Merapi juga nampak samar-samar dan juga beberapa punggung gunung di sebelah timur dan selatan nampak ya sahabatku semuanya dan kami juga akan menyampaikan data aktivitas Merapi periode pengamatan pada tanggal 27 Januari 2022 mohon maaf untuk beberapa hari ini kami tidak bisa mengupdate untuk aktivitas Merapi, cuaca maupun lainnya sahabatku semuanya karena ada sesuatu hal yang harus kami kondisikan di darat sahabatku sahabat SKT Minit dimanapun Anda berada bagi sahabatku yang ingin mengetahui perkembangan aktivitas Merapi mulai dari kuburan hingga status Merapi silakan sahabatku bisa melihat di kolom deskripsi kami menghimpu pada sahabat-sahabatku yang kebetulan sedang melakukan aktivitas ya kembali lagi yang sedang melakukan aktivitas di alur-alur sungai yang berhulu di puncak Merapi silakan sahabatku untuk selalu waspada dan siaga selalu apabila di puncak Merapi mengalami erupsi maupun mengalami hujan yang cukup lama dengan durasi hujan lebat maka silakan untuk sahabatku segera meninggalkan alur-alur sungai tersebut karena kalau dipaksakan untuk kegiatan di alur sungai maka akan membahayakan diri Anda dan juga teman-teman Anda di sekitar alur sungai silakan untuk meninggalkan dengan sukarela dengan hati ikhlas supaya semuanya selamat ya sahabatku karena keluarga selalu menanti sahabat-sahabatku yang sedang beraktivitas di alur-alur sungai yang berhulu di puncak Merapi sahabatku sahabat SKT Finet mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan kami menambahkan bagi sahabatku yang sedang dan akan melakukan kunjungan atau berkunjung di seputar Merapi patuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh badan kegunung apian yaitu BPTKG jarak aman jarak aman radius aman dari puncak Merapi agar semuanya terhindar dari bahaya eropsi Merapi terima kasih sahabatku selamat beraktivitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati